Selamat malam, Bapak-Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya untuk menjelaskan materi mengenai Tau Tocing bab yang kedua. Pada beberapa minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan pembabaran mengenai Tau Tocing bab satu. Malam ini saya akan menjelaskan langsung pada bab yang kedua. Tau Tocing bab kedua itu berisi tulisan yang tertulis bahwa Terima kasih atas kami. selamat menikmati pada bab kedua ini bila ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin secara kasar bisa diartikan sebagai ketika dunia mengenali apa itu yang disebut dengan keindahan sebagai sesuatu yang indah maka akan muncul konsep adanya yang indah dan ada yang buruk ketika mengenali apa itu yang baik maka apa yang tidak baik juga dikenali pada saat yang bersamaan karena U atau ada dan U keadaan itu sesungguhnya saling menciptakan dan saling melengkapi satu sama lain kesulitan dan kemudahan saling bergantung satu sama lain panjang atau pendek adalah sesuatu yang saling relatif tinggi atau rendah keduanya saling mencakupi suara dan nada saling berharmoni depan dan belakang saling mengikuti satu sama lain senggerin karenanya bertindak secara ue dan mengajar tidak hanya bergantung kepada kata-kata segala fenomena terbentuk dan tiada tanpa terhalangi alam semesta tercipta tapi tiada yang memiliki tindakan diselesaikan tanpa kemunafikan atau tanpa kepura-puraan karena tidak pura-puraan atau alamiah itu pencapaian demikian tidak akan pernah tiada atau bisa dikatakan menjadi abadi nah bila kita melihat pada baris awal dari notacing yang kedua ini bisa kita refleksikan bahwa dunia ini tidak terlepas dari yang namanya min dan yang atau kita sebut sebagai dualisme atau dualistik dimana dualistik ini seperti koin yang dua sisi koin yang saling berhubungan nah bila ada bayi, ada buru, ada panjang dan ada pendek ada ruang dan waktu atau ada juga bisa disebut u dan u itu antara ruang kosong dengan materi pengisinya bisa juga kita sebut kalau suatu keadaan itu sekret dan profan atau juga bisa di lihat sebagai sesuatu yang nampak dan tidak tampak nah selain itu juga bisa kita asosiasikan dualistik itu sebagai suatu bentuk seperti perasaan semisal perasaan sedih, perasaan senang itu kan dua hal yang juga saling berlawanan tetapi dari hal tersebut saling berlawanan itu tidak mungkin kita saling menghilangkan atau saling negasi bila mana kita mengenal suatu seperti panjang pendek itu kan suatu diferensiasi atau perbandingan yang selalu pasti bila ada panjang pasti ada yang pendek nah itu kan suatu kondisi dimana kalau sebenarnya dualisme itu bukan sesuatu yang harus saling menghilangkan tetapi bila kita lebih jauh itu dari kondisi yang kita sebut sebagai yang itu kita bisa melihat alam itu lebih dari cakupan yang lebih luas nah jadi dualisme itu tidak bisa saling menghilangkan dan tidak bisa berdiri secara tunggal nah pada kalimat selanjutnya pun juga ditegaskan bahwa kesulitan dan kemudian itu saling bergantung sama lain dan panjang pendek itu saling relatif dan seperti suara itu yang hidupnya saling berharmoni nah penegasan mengenai saling berharmoni ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai baik atau sebagai sesuatu yang buruk itu sebenarnya itu relatif dan tergantung dari sisi mana kita mengamati jadi dalam hal ini kita bisa melihat sebagai dualisme itu kadang tergantung dari perspektif kita sendiri kalau melihat sesuatu itu bisa baik atau buruk itu juga tergantung dari persepsi kita nah dari dualisme itu sebenarnya kita bisa melihat kalau sesuatu itu yang saling berlawanan itu sebenarnya memiliki sifat yaitu saling menyeimbangkan satu sama lain perlu kita ingat dari penjelasan bahwa dari penjelasan bab satu beberapa minggu yang lalu bahwa alam semesta itu terbentuk juga karena adanya dualisme ini nah apabila dualisme ini berhubungan dengan saling dualisme ini saling berhubungan dan saling membutuhkan atau kalau kita melihat mengapa manusia secara umum itu selalu mencari hal-hal yang dianggapnya sebagai sesuatu yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk dari perspektif dirinya seperti kalau kita pernah mendengar cerita soal keberuntungan dan ketidakberuntungan yang dari cerita mengenai seorang tua yang memiliki seekor kuda yang kudanya menghilang terus tetangganya menyebutkan kalau dia mengalami sedang mengalami ketidakberuntungan yang kemudian beberapa bulan kuda itu kembali dengan membawa kuda yang lain nah si orang yang bilang awalnya yang bilang awalnya suatu ketidakberuntungan berubah perspektifnya kalau si orang tua ini mengalami keberuntungan tetapi si orang tua itu kan tidak meyakini kalau itu suatu keberuntungan bisa saja itu sesuatu yang bukan seperti itu nah ternyata kan dari cerita itu si anak dari si orang tua itu menaiki si kuda kan dan kemudian mengalami jatuh dan patah tulang nah itu kan dianggap sebagai kesialan kemudian ternyata tidak berapa lama terjadi peperangan dan warga di desa itu di 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 ikutkan untuk melakukan posibilitar tetapi kan karena sedang mengalami patah tulang si anak itu tidak tidak diikutkan untuk berperang nah dan ternyata dari peperangan itu mayoritas yang dikirim itu tewas nah tetapi kan karena si anak tidak ikut berperang jadi dia menjadi selamat nah itu kan kalau dari cerita itu kan kita melihat suatu keberuntungan dan ketidakberuntungan itu kan bisa datang pada saat yang bersamaan juga jadi kalau kita hanya mengamati sesuatu dari sisi satu perspektif saja kan kita menjadi pandangannya itu menjadi sempit dan mudah terjebak pada dualisme itu sendiri nah tapi kalau dari sudut pandang kita juga kalau mengamati dualisme itu sebenarnya bisa kita refleksikan menjadi lebih dalam dimana kalau ada yang baik dan tidak baik itu secara normal manusia pasti akan mencari hal-hal yang baik dan dirasa membahagiakan dan menguntungkan nah tetapi dalam hal ini sesuatu yang baik bila dikejar terus-menerus itu pun juga bisa menjadi tidak baik bagi diri kita sendiri seperti contoh kalau kita memiliki satu pekerjaan bila kita bekerja terus-menerus dan tidak menghilangkan untuk diri kita sendiri untuk beristirahat pasti akan menjadi suatu bumerang dan memiliki efek samping yang akan kita terima atau juga bila kita memandang suatu hal-hal yang misalnya buruk seperti contohnya kalau kemalesan itu kan kalau dari segi sudut pandang kita kurang baik karena malas itu kan perspektif kita mengatakan kalau malas itu tidak baik dan tidak produktif tetapi kadang kita juga memerlukan waktu untuk bermalas-malasan semisal waktu kita habis bekerja itu mungkin kan juga butuh waktu untuk istirahat bersantai jadi kalau kita melihat itu kadang jangan hanya melihat dari satu sisi nah pada bagian berikutnya dijelaskan bahwa segeran atau seciwan bertindak secara away nah maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kalau seorang yang sudah disebut sebagai sengren itu tidak lagi melihat dua listrik itu sebagai sesuatu yang berbeda atau dua sisi yang saling bertolak tetapi seorang sengren itu bisa melihat sebagai dua listrik itu sebagai satu sesuatu hal yang sebetulnya itu sama karena berasal dari tau itu sendiri ada bagian ini kan disebutkan kalau sengren bertindak secara away dan nah maksud dari secara bertindak secara away itu sebenarnya bagaimana nah yang dimaksud adalah berbuat tanpa adanya intensi atau tanpa adanya dorongan suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu intensi inilah yang terkadang membuat seseorang itu menjadi terjebak pada dualistik itu misal kalau kita sebagai manusia itu mungkin dalam melakukan misalnya berbuat kebaikan atau melakukan sesuatu itu mungkin pada embel-embel untuk mendapatkan keinginan misalnya ingin ini atau keinginan untuk mencapai hasil hasil yang maksudnya mendapatkan hasil imbalan yang kita inginkan tetapi sebenarnya kalau kita melihat pada kalimat yang selanjutnya itu tertulis bahwa sengren pun mengajar tidak terpaku pada kata-kata atau bentuk yang dimaksud dalam pengajaran tanpa bentuk atau kita sering mendengar setelah pengajaran tanpa kata itu bisa kita refleksikan secara umum kalau manusia itu belajar itu pasti menggunakan indera yang kita miliki misal kalau secara umum itu kita belajar itu kan menggunakan mata dan telinga karena dari membaca dari mendengar penjelasan atau dari informasi yang kita dengar tetapi kita juga bisa mendapatkan informasi atau pembelajaran itu juga dari indera yang lain misal indera penciuman indera perabah tetapi selain dari indera-indera yang ada di tubuh kita kita juga bisa belajar dari pengalaman atau juga dari merasakan sesuatu dan bisa juga jadi intuisi sebagai contoh itu kan kalau dari maksud pembelajaran tanpa kata ini menekankan bahwa kita itu bisa belajar dari sesuatu jangan hanya terpaku pada suatu teks atau suatu pengajaran yang diberikan atau juga dari pengalaman dari satu sisi tetapi bisa kita gali lebih jauh kita gali lebih jauh mengenai sebenarnya fenomena apa sih yang sedang kita rasakan atau kita amati jadi semisal sebagai contoh itu kalau kita yang pernah membaca cerita atau novel yang tidak bergambar itu kan pasti pada saat kita membaca novel atau membaca cerita itu kan kita memiliki imajinasi yang sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan saat kita membaca tetapi beda pada saat kita menonton film tapi pada saat menonton film dan ketika membaca itu kan pasti kita memiliki perbedaan pada imajinasi yang kita pikirkan pada saat misalnya membaca itu kan kita bisa berimajinasi seperti apa yang kita pikirkan tetapi kalau pada saat kita menonton itu imajinasi kita itu terpaku hanya pada visual yang kita lihat jadi maksud dari pengajaran tanpa kata ini adalah untuk kita yang belajar itu bisa menggali lebih jauh mengenai suatu bisa ajaran bisa pengalaman atau hal-hal yang kita rasakan nah pada prakteknya kita sendiri itu belajar pasti diawali dari sikap yang Yoway semisal kita belajar atau bertindak itu pasti ada sesuatu yang kita harapkan seperti contoh kalau kita belajar sesuatu itu kan pasti ada rasa untuk supaya bisa itu kan sesuatu yang ingin kita raih jadi kalau kita melihat sebagai Yoway dan Yoway itu sebenarnya juga suatu proses dimana kalau Yoway itu pada saat kita belajar awal-awal itu pasti kita mengenali bentuk atau apa itu sebagai sarana untuk mempelajari apa itu yang kita maksud sebagai Yoway jadi keduanya itu dualisme itu saling berhubungan dan suatu bisa dibilang sebagai suatu proses dalam pembelajaran selain selain itu kita kalau mengistilahkan kalau belajar secara sikap kita sebagai Yoway juga itu kan karena kita itu belajar tidak hanya serta-merta kita langsung belajar sendiri tetapi kan kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita jadi yang mempengaruhi kita dalam berpikir dalam bertindak itu kan ada insight dari orang lain di sekitar kita atau pengalaman juga baik pengalaman dari diri kita atau pengalaman orang lain itu kan juga mempengaruhi pola pikir dan cara kita menyikapi sesuatu tapi tujuan akhir itu kan melatih kita untuk menjadi sadar untuk bersikap Yoway atau bersikap non-intensi jadi bagaimana sih sifat Yoway itu nah pada bagian selanjutnya itu kan ditulis segala fenomena terbentuk dan tiada tanpa terhalami alam semesta tercipta tapi tiada yang memiliki tindakan diselesaikan tanpa kepura-puraan atau kemunafikan nah karena tidak pura-pura ini atau bergerak secara alami pencapaian demikian tidak akan pernah musnah atau menjadi abadi nah kita akan juga terkadang dalam bertindak sesuatu itu kan seseorang itu menjadi memiliki merasa memiliki jasa atas suatu pencapaian atau hal-hal yang telah dia perbuat dan merasa bangga sehingga mendorong dirinya untuk merasa orang lain itu berhutang padanya karena bagi alam semesta itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu mungkin jasa-jasa yang kita lakukan itu mungkin bagi alam semesta itu mungkin tidak berpengaruh kepada alam semesta tetapi karena kita menganggap kita sudah berjasa itu kan menjadi sikap yang mungkin bisa dibilang arogan atau ingin menonjolkan diri nah sifat ini kadang menjadi belenggu tersendiri bagi kita untuk terbelenggu menjadi terjebak pada dualisme itu atau istilahnya mungkin jadi terobsesi untuk menjadi seseorang yang berjasa nah ini kan yang menjebak kita menjadi melekat pada jasa-jasa yang telah kita perbuat sebagai contoh itu pada bagian sebenarnya bertindak dan mengajar tidak hanya bergantung pada kata-kata ini kan juga menunjukkan bahwa seorang guru yang baik itu bisa mengajar muridnya agar si murid itu menjadi berpikiran yang terbuka dan tidak hanya terpaku kepada ajaran yang dia sampaikan tetapi bisa mencapai tahap yang lebih daripada apa yang dia ajarkan semisal kalau kita mengingat pada saat kita masih TK atau masih kecil itu pada saat kita belajar membaca itu kan kita seringkali belajar dari yang sederhana itu mungkin menghafalkan huruf terus kita menyepel suku kata misal untuk merangkai kata makan itu merangkai kata misalnya makan itu kan pada saat kita kecil kecil kan menyepelnya dengan huruf M ama kemudian baru kita rangkai jadi kata makan tetapi kan kalau pada dengan berjalannya waktu kita sudah terbiasa membaca hal ini kan kita lepaskan dan kita sudah bisa membaca secara langsung tanpa menyepel satu persatu jadi yang dimaksud pada sengren itu juga bersikap sebagai UW itu kan berarti dirinya tidak terikat pada suatu ajaran yang dia berikan itu sebagai hal yang harus dipegang sampai mati oleh si murid sebagai contoh kan kalau kita waktu SD naik ke genjang SMP atau SMA itu kan kita diwisuda kan si guru itu kan sudah lepas dari mengajar kita dan membelihkan kita untuk belajar pada tahapan yang lebih lanjut maksudnya itu kan kalau dari apa yang kita pengalaman pada saat kita belajar kemudian kita lulus wisuda itu kan si guru kalau yang baik sudah tidak merasa memiliki jasa oh dulu kamu pernah ajar istilahnya menuntut bales untuk kita selalu ingat atau juga memiliki rasa untuk dikenang jasanya bila kita kembali lagi ke talimat senggeren karenanya bertindak secara away dan mengajar tidak bergantung pada kata-kata itu bisa kita asosiasikan sebagai dua sisi misal kita sebagai seseorang yang belajar itu menekankan kalau kita itu belajar jangan hanya terpaku pada suatu teori atau suatu kebenaran yang kita anggap sebagai suatu yang benar tetapi lebih kepada suatu metode itu sebagai jalan untuk kita mencapai suatu pengetahuan tertentu tapi kalau ada metode lain kita bisa mengamati sebagai metode yang mungkin bisa kita perbandingkan untuk kita pelajari juga jadi kita itu dituntut untuk bisa berpikiran terbuka dan tidak terjebak pada suatu teori atau suatu pembelajaran yang kita anggap sebagai satu yang mutlak jadi bisa kita perdalam lagi sesuatu itu sebagai bila kita melihat sebagai sangren itu sebagai kita sebagai pabrik atau sebagai tokoh yang kita dianggap sebagai panutan itu juga mengajarkan kita untuk kita bertindak agar tidak hanya mengejar nama atau jabatan atau suatu jasa agar dipuja atau dinilai orang sebagai orang yang baik tapi kita bisa melakukan itu sebagai bagaimana adanya kita kalau bertindak semisal contohnya kalau seorang kita sebagai seorang guru untuk mengajar mengajar murid itu supaya pintar dan tidak terlaku pada harus menjadi seperti seorang guru itu yang mengajari dan menganggap bahwa ajarannya itu yang paling benar tapi kan bisa juga mengajarkan kalau si murid itu agar berpikiran terbuka bisa menelakah suatu ajarannya dia supaya kemudian bisa berkembang dan kalau bisa melebihi dari dirinya pada bab kedua ini poinnya kurang lebih juga mengajarkan kita untuk bisa berpikir terbuka berpikiran luas dan kita bisa melihat suatu fenomena dualistik itu sebagai sesuatu yang sama jadi tidak melekat pada sesuatu yang baik dan buruk tetapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas dimana untuk mencapai pencerahan itu kita tidak melekat pada sesuatu yang kita anggap sebagai baik atau hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita tetapi juga bisa melihat semisal yang kurang baik itu sebagai sarana untuk mempelajari mempelajari tahu itu sendiri jadi di bab dua ini menurut saya itu menekankan pada pencerahan itu hasil dari suatu pencerahan itu bisa didapat dari pengamatan dualistik agar kita bisa melihat sesuatu yang saling berlawanan atau kita sebut sebagai yang itu sebagai sarana dalam mencapai pencerahan dengan melihat dari sudut pandang yang luas di luar dari sifat dualistik itu dan juga menurut saya untuk menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani hidup dan panduan bagi orang yang menjadi bisa disebut sebagai panutan atau tokoh masyarakat dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya itu tidak melekat pada suatu intensi dari dirinya untuk membentuk suatu jasa atau mengklaim suatu tindakan yang telah jasa-jasa yang telah bangun sehingga kalau seseorang menjadi merasa berjasa itu kan kadang menjadi melekat pada oh apa yang sudah saya perbuat kan harus orang lain harus memberi apresiasi atau ingin dipuja oleh orang lain jadi di babu ini kita ditekankan untuk bersikap itu bisa disebut bagai tanpa pamrih atau juga melakukan sesuatu itu alamnya atau juga sesuai dengan tugas dan kewenangan kita misal kita sebagai seorang yang belajar kita sebagai pelajar yang rei misal sebagai dokter itu pun sebagai dokter yang baik dan tidak mengambil keuntungan secara berlebih dari apa yang telah kita lakukan jadi bisa disebut sebagai kalau kita mengambil keuntungan itu secara yang wajar atau bisa dibilang itu ya tahu batasan cukup jadi kalau kadang kita merasa berjasa terus merasa orang lain harus memberikan timbalan yang sangat besar akhirnya malah menjadi bumerang bagi kita dan dilihat orang lain menjadi kurang baik jadi dari sisi dualistik itu kita jangan terjebak pada semisal keuntungan itu kan kita selalu mencari keuntungan yang sebesar besarnya tetapi mencari keuntungan tetapi dalam batas yang wajar atau bisa dibilang ini juga mengajarkan kita untuk mengetahui apa itu yang kita sakit sebagai batasan cukup kurang lebihnya mengenai itu mungkin ada yang mau dipanyakan iya oke ini sesi tanya-jawab bisa dimulai ya berarti ini ada pertanyaan Theo dari Bapak Suyena pertanyaannya mohon dijelaskan artinya siang 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 bagaimana Theo kalau dari artinya sendiri saya kurang paham satu persatu ya cuma kalau di pertanyaan selanjutnya itu mungkin yang dimaksud arti dari seng itu mungkin saya bisa menjelaskan sedikit sih kalau yang dimaksud dengan seng itu seseorang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa pada suatu bidang kalau kita anggap saja kalau zaman sekarang itu sebagai orang yang pakar atau ahli di bidangnya misalnya jadi seorang profesor atau dokter di bidang tertentu nah itu bisa kita sebut sebagai misalnya senggerun tetapi kalau dalam konteks di senggerun itu juga bisa menjadi orang yang paham mengenai sesuatu secara mendalam itu kan pasti memiliki sejudet pandang yang lebih luas jadi beda dengan orang-orang pada umumnya yang masih melihat sesuatu itu dari satu sisi kalau senggerun itu mungkin dalam bab dua ini orang yang memiliki pandangan yang lebih luas dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki jadi bisa memilah kalau melihat dari dua isma itu bisa melihat dari dua sisi yang berbeda itu sih kalau dari tanggapan saya bagaimana Pak Suyena atau saya bukakan untuk Pak Suyena coba ya mungkin kita lihat dari teks rotecimbab duanya kita lihat dulu kata siang ini siang ini bisa berarti interaksi konektivitas saling jadi terjadi Pak Suyena itu gampangnya adanya dengan ada dan tiada itu saling atau membangun satu interaksi yang kita sebut hidup susah dan mudah itu artinya susah dan mudah saling berinteraksi saling memiliki konektivitas itu ada namanya keberhasilan jadi semua itu bicara adalah segala sesuatu di dunia itu dengan kata secara konteks itu segala suatu di alam semesta ini memiliki konektivitas konektivitas itu apa itu adalah perbandingan antara negatif dan positif atau panjang atau kita sebut dualisme atau dualistik jadi ini kalau kita melihatkan satu-satu ya seperti itu ya nada dan suara saling berinteraksi makin harmonis itu jadi secara keseluruhan teks ini bicara masalah dualistik dualisme kalau terjemahkan per teks itu seperti itu tadi kemudian kalau bicara masalah sengren kita melihat sengren dari konteks apa kan saya sering katakan bahwa talpulcik ini sering dikatakan dengan kita politik kita sistem pemerintahan segala macam cek bengek kalau kita mengacu pada konsep politik maka sengren ini adalah raja tapi kalau kita melihat konteks lebih mendalam lagi kalau ada lanjutannya tiga singkat saya makanya sengren ini adalah seseorang yang bisa melepaskan diri dari keinginan keinginan duniawi kalau kita melihat lagi mendalam misalnya dalam kitab kalau gak salah ya itu mengatakan bahwa orang yang memahami sengren tseye kalau gak salah dalam kitab itu artinya orang yang memahami yang paham rahasia ataupun mencapai pencapaian tertinggi maka kata sengren ini dari masa ke masa artinya berbeda-beda dari mulai dari icing sampai kita lihat ke zaman modern sengren ini artinya berbeda-beda nah dalam teks ini kita bisa artikan sengren ini adalah orang yang telah paham kita tidak mengartikan lagi kepada pengertian zaman dahulu bahwa sengren ini adalah seorang raja itu ya Pak Suyana ya terima kasih muka-muka membantu ya Theo bagaimana Pak Suyana boleh boleh mohon penjelasan lebih lanjut kalau kita lihat usin ya biasa diterjebakkan lima elemen lima unsur sebenarnya kalau saya lebih sering senang terjebakkan lima gerak disitu ada siang ke siang seng ini siang seng ini sama siang ke itu ya saling melemahkan gitu apakah yang saya tanyakan itu ada bersamaannya dengan siang ke siang seng kemudian yang dikatakan senjen itu tadi dikatakan eh sudah menguasai ilmu yang banyak kalau misalnya saya belajar terus-terusan zaman ini apakah bisa saya jadi senjen terima kasih oke oke ya mungkin saya jawab kali ya teo ya permasalahan kata siang ini kita harus lihat juga kan siang ke itu kan saling ini juga benar berarti gak salah kan ada dan tiada saling mengikuti karena itu saya tadi katakan adanya interaksi ataupun koneksivitas akan ada menjadi saling sama juga seperti lima unsur ataupun using atau ada orang yang menggunakan isra uhang atau lima pergerakan terserah apapun gitu karena itu sing itu kan dalam teks aslinya kan gak pernah ditulis cara bacanya apa kan atau sing atau hang gitu karena saya gak tahu gitu dalam teks teks pasif itu gak pernah ditulis misalnya sup nya apa gak ada jadi kita bisa baca sing atau bahasa hang itu ya jadi karena permasalahan bahasa mandarin kalau kita bisa bicara saling ya bahasa indonesia juga saling kan kita mau kebahasa apapun kecungguhan pasti alpinya siang kan secara komplitnya gitu kemudian permasalahan senderan itu adalah kita boleh belajar sehebat apapun tapi ujung-ujungnya kan pengakuan orang kita boleh mengaku diri kita sebagai nabi sebagai apapun sebagai dewa sebagai apapun mengaku kita sebagai senderan atau kita mengaku sebagai senderan atau sebagai sien sebagai apapun ujung-ujungnya pengakuan orang karena itu kita bisa lihat contohnya pengakuan yang dibangun oleh kekaisaran misalnya untuk seseorang yang disebut sheng misalnya kita sebut usang usang ini kan orang-orang taunya kan kuanggung tapi kan dulu itu kan pengakuan kuanggung dibangun oleh di nasi qing sebelumnya itu pengakuan kepada siapa kepada yf itu kan kalau enggak salah sung feicong apa sundentong saya lupa nama kaisarnya mengelari dia usang sebelumnya kan jang jang taiku digelari usang artinya penggelar itu kita tidak bisa menggelari diri tapi orang lain yang memberikan gelar jadi seseorang yang dia belajar hebat sekalipun tidak henti harus ada pengakuan dari orang lain contohnya siapa tufu kalau enggak salah sebagai seseng sebagai sesien maksudnya pengakuan orang-orang terap tufu sebagai seorang sastrawan yang luar biasa dalam membangun karya-karya sastranya sama juga suatu penghargaan luar biasa dari orang-orang terutama kerajaan kepada cian cia kepada yefe ataupun kepada kuan in sang jadi pak suyena pun bisa disebut seeng asal ada orang yang mau mengakuinya jadi saya juga mungkin menyebut diri saya cendet kalau orang tidak mengaku saya tidak akan menjadi cendet akhirnya adalah pengakuan masyarakat terima kasih pasiena makasih pak adrian pak teo ibu lia mencerahkan saya boleh nanya satu lagi itu penjelasan tentang uwe uwe kalau ya rasanya ada lawan katanya ya apa ya satu lagi nanti itu boleh dijelaskan apa ya apa ya uwe artinya apa terus ada ada pasangan katanya apa gak lawan lawan katanya ini kan itu tidak berbuat biasalah istilah apa itu istilah gampangnya tapi maknanya belum tahu saya terima kasih jadi ini loh teo yang soal uwe dan uwe kalau dari penjelasan saya mungkin kalau di jadikan itu kalau uwe itu satu sifat atau sikap dalam bertindak itu kita memiliki suatu intensi jadi kalau uwe itu kita berbuat itu tanpa intensi ya contohnya saya kalau uwe itu kan sikap kita kalau kita melakukan pekerjaan sesuatu itu menghadapkan imbalan yang sesuatu yang kita inginkan misal kita mau tolong orang itu mungkin supaya orang lain itu memiliki butang budi atau kita ingin dibalas dengan sesuatu dari mengambil keuntungan dari orang lain tapi kalau sifat uwe itu ya non-intensi itu ya kita menolong ya atas dasar kita rasa mungkin sikap untuk mau menolong sesama mungkin tergerak karena merasa kasihan atau apa bukan karena kita memiliki tujuan embel-embel untuk misal untuk supaya mendapat suatu dari orang yang kita bantu gampangnya menurut saya sederhananya gitu bagaimana Pak ini pertanyaan lanjutan misalnya saya menghapalkan ayat tau tesing ini bak gue sampai hap sukarin lalu ketika saya mengusapkan ini meskipun bangun tidur dalam padahal mabuk dalam padahal pusing kata-kata juga lancar semua ini apakah ini disebut uway ya kalau kita tahu uway atau enggak itu kan juga bukan dari diri kita sendiri yang merasakan tapi kan dari apa yang kita pengetahuan apa yang kita ketahui ini kan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan kembali lagi orang lain yang melihat diri kita itu seperti apa bukan dari penilaian akan diri kita sendiri kan kalau semisal kita merasa mungkin karena menghafal kitab itu kita merasa jadi seorang yang suci atau hidupnya merasa sudah paling baik itu kan malah membelenggu kita menjadi melekat seolah-olah kita itu sudah menjadi orang yang paling benar itu malah memupuk sikap menjadi seseorang yang malah tidak menjadi seseorang yang lebih baik malah bisa memupuk diri kita menjadi arogan kalau merasa sudah mengetahui dan merasa bisa mengamalkan suatu ajaran menurut saya sih begitu mungkin tambahin dulu ya ue itu banyak kita harus lihat teksnya ditempatkan dalam konteks apa misalnya ue usuop ue ya kan jadi ue itu gak bisa serta-merta begitu lahir dengan spontanitas begitu saja karena manusia ini adalah makhluk berbahasa manusia ini adalah makhluk yang berpikir manusia ini adalah makhluk yang reflektif jadi pada saat kita sebut ue paling sederhana itu sering diartikan non-intensi atau kita dengan bahasa lain spontanitas nah spontanitas itu dapat dari mana contohnya begini kita bicara lah kita makan itu sebenarnya ue orang itu lagi makan itu dalam artinya makan normal dia tidak ada intensi kalau makan ini perutnya diisi oleh sepiring nasi kemudian diolah tubuhnya itu menjadi karbohidrat sehingga menjadi energi untuk dihidup karena saat makan itu sudah ue sebenarnya spontanitas ue itu bisa didapat dari mana dari kecil kita pun sebenarnya sudah diajarkan untuk ue sebenarnya misalnya apa makan yang benar ya makan itu pakai sendok larpu kalau makan itu jangan sambil teriak-teriak atau di atas meja jadi itu sebenarnya waktu kita makan dengan spontan dengan duduk di atas meja ataupun duduk di atas kursi kita bisa melihat duduk di atas meja berarti dia ue tapi kalau dia duduk di atas kursi makan dengan tenang itu berarti dia ue jadi kita harus lihat dulu konteksnya ue dengan ue itu bagaimana jadi secara mudah pada saat bicara bagaimana sikap kita hidup kita itu dari kecil diajarkan moralitas entah itu diajarkan kasih Yesus ataupun apapun namanya itu sebenarnya pada saat kita bertindak menolong orang langsung itu kita sudah merasa ue ue tapi ue dari mana kita dapat kita ue itu dari mana kita dapat spontanitas kita menolong jadi permasalahan spontanitasnya itu non-intensi dan waktu kita makan nah makan pun bisa menjadi ue kalau Anda makan itu ingin pamer di tiktok misalnya itu berarti ue anda punya makan itu mungkin saya bisa tambahkan permasan ue dengan ue makanya ue yusuo ue terima kasih Pak Sienna pertanyaannya menarik terima kasih Pak Theo jawabannya menarik maaf saya baru belajar semua lagi belajar Pak Sienna terima kasih Pak Sienna apakah ada pertanyaan lain atau peserta lain ada oh ini dari Pak Heri apakah wue bisa dianggap menganggap sesuatu bukan sebagai personal alias milikku saya jawab kalau apakah wue bisa dianggap menganggap sesuatu itu bukan menjadi milik kita ya bisa dibilang juga begitu karena dalam terjemahannya kan kalau kita lihat itu sebagai fenomena yang terbentuk itu kan karena terbentuk dari alam itu ada dan tidak ada tanpa terhalangi karena karena yang menyebutkan itu kan dari alam semesta jadi bisa disebut kalau sebenarnya itu rasa kepemilikan itu mungkin karena kita merasa memiliki tetapi kan sebenarnya itu bila dikembalikan ke pada alam atau lingkungan sekitar itu kan mungkin menjadi sebenarnya bukan dimiliki secara individu tetapi kan menjadi hal-hal yang kita anggap sebagai alaminya memang seperti itu jadi menjadi milik pemilikannya menjadi milik bersama benar saya begitu seperti contoh kalau misal kita terbuat baik itu kan kalau kemudian kita merasa kita sudah memiliki suatu jasa itu kan bagi orang lain malah terlihat bukan sebagai sesuatu yang baik malahan kan bisa menjadi malah kita yang merasa sudah terbuat menjadi oh ini loyang sudah kita lakuin buat kamu malah menjadi kita menjadi keolah-olah menjadi memiliki kayak ingin dibuja atau ingin mendapatkan imbalan dan malah membuat kita menjadi terkesan tidak berbuat baik malahan menurut saya sih kurang lebih gak bagaimana Pak Heri kita lihat aja itu di bab dua itu kan ada di bab dua yang terakhir lahir tanpa ada suatu minta gampangnya kalau matahari lahir segala macam dia gak pernah minta-minta disembah jadi disini kita bicara adalah we all pussy artinya dia tidak bersandar apapun jadi dia itu tidak bicara masalah keberhasilan apapun disini lebih mengacu kepada sikap seseorang bahwa dia itu dalam bertindak itu harus demi gampangnya kalau sekarang itu sudah kosmosentris pola pemikiran manusia itu jadi ada teosentris antroposentris dan sekarang menuju kosmosentris jadi manusia itu oleh laut diminta agar berpikir demi kemaslatan semuanya bukan demi diri sendiri kenapa karena kita bisa lihat segala sesuatu di alam semesta itu kan saling berinteraksi saling terkoneksi saling membentuk saling bergerak semuanya nah dalam hal ini kalau kita membuang konsep politiknya ataupun sistem pemerintahnya laut sedang tau tucing ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya dualisme atau dualistik inilah manusia baru bisa berkembang tapi dualisme atau dualistik ini membuat manusianya juga menjadi terjerat dengan melalui proses dualisme dan dualistik inilah manusia bisa memahami realitas alam realitas alam itu apa realitas alam itu adalah adanya interaksi adanya saling pertentangan satu dengan yang lain dengan adanya saling pertentangan satu dengan yang lain saling interaksi saling berlawanan dualisme manusia melewati proses itu agar bisa menjadi sengger dalam artian ini seorang semudan kalau kita mutlah kalau kita mau bedah lebih dalam lagi kata-katanya disini artinya adalah yang tidak terjebak pada kata kuei dan fu atau tidak terjebak kepada kekuasaan dan kekayaan ya sudah berpesan ini bisa dilihat dalam komentarnya terima kasih terima kasih apakah ada pertanyaan dari rakan berkat lain masih bisa tanya oleh maaf saya sebenarnya tidak mau memborong tapi tidak ada yang bertanya ya saya pakai kesempat ini disini ya slide ini yang tampak disini puyen kuqiao artinya pendidikan yang tanpa berkata-kata ini lawannya yenqiao pendidikan dengan kata-kata ceramah monolog dialog nah mohon dijelaskan yang disebut puyen kuqiao waktu jamai lauce itu seperti apa terima kasih silahkan oke kalau dari menurut saya itu kan kalau sing puyen cekiao itu kan bila diartikan secara harafiyah itu kan lebih ke pengajaran tanpa kata-kata atau tanpa bentuk jadi ya dimaksud mungkin ya dimaksud dari lauce pada saat menuliskan itu kita itu bahasa atau juga suatu bentuk atau ajaran yang suatu pembelajaran yang berbentuk atau gampangnya bahasa lah itu mungkin dalam bahasa itu sendiri kan memiliki keterbatasan pada saat kita mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu nah jadi yang dimaksud dari pengajaran tanpa kata itu kita bisa melihat sesuatu itu tidak hanya pada berdasarkan pada teksnya saja tetapi bisa memahami secara konteks juga mengapa bisa semisal suatu teks itu suatu pernyataan itu muncul karena apa perlu kita gali lebih jauh karena bisa saja kalau dari pemahaman secara teks itu keterbatasan bahasa itu menjadi penaksirannya menjadi berbeda karena pengetahuan atau pengalaman seseorang itu kan berbeda-beda tetapi kalau yang dimaksud dengan pengajaran tanpa kata itu kita melihat sesuatu itu baik teks dan memahami secara kontekstual juga jadi pembelajaran yang bisa disebut sebagai pembelajaran yang komprehensif jadi tidak hanya berkutat pada satu sisi tetapi juga bisa melihat secara global seperti yang tadi sudah dijelaskan itu kalau menekankan kita itu menjadi kosmosentris atau karena kita saling terhubung dengan alam kita bisa melihat sesuatu itu secara global tidak hanya dari satu sisi saja ini adalah satu kalimat jadi kalau kita ambil balik lagi kepada pengertian bahwa kita sistem pemerintahan dan suatu autokritik ataupun bukan suatu autokritik suatu kritik kepada sistem pemerintahan yang berlaku pada masa itu dan bahkan mungkin berlaku pada zaman sekarang kalau kita beranggapan kita berasumsi seorang seorang raja maka seorang raja itu harus berkindak tanpa pamrih tanpa satu bentuk keinginan dia melaksana sesuatu itu bukan demi popularitas misalnya seorang raja mengumumkan kebijakan misalnya ayo kita berikan amnesty masal demi popularitas atau populisme ya itu nah singkuin itu lebih kata-kata aksi lebih baik daripada kata-kata kita lihat dari teks konteks sistem politik karena kita bisa lihat dari sistem politik juga karena terus terang ini adalah antifesisnya pemikiran waktu itu yang bertembak karena waktu itu bertembak itu lebih kepada teks kata dan juga lebih kepada niatan orang putra langit dia kalau ingin abadi maka dia harus memperhatikan rakyat segala macam kita lihat mimpernya nah kita lihat lagi dalam satu hal kita lihat dari kondisi politik global atau politik suatu negara dari negara dulu baru kita masuk ke Instagram banyak sekali para pemimpin itu saat dia melaksanakan segala sesuatu itu demi popularitas gampangnya supaya saya terpilih jadi gubernur saya akan mengatakan kalau saya terpilih maka sekolah gratis kalau saya terpilih maka saya begini begitu berarti dia ada satu intensi pada saat dia ingin menjadi gubernur pada saat dia menjadi gubernur pun dia ada intensi misalnya ayo kita ada yang lomba balap intensinya apa nah permasalahan permasalahan politis itulah yang membuat Lao Tse mengatakan seperti ini kenapa karena seorang seorang raja itu dia harus menjadi contoh haupang yang menjadi contoh sama seperti kita pun kita balik lagi kalau dalam kondisi keluarga besar kita sebagai orang tua pastinya sebagai orang tua yang normal dia waktu ingin anaknya sekolah ingin anaknya berpendidikan tidak ada intensi apapun agar nanti anaknya kalau kalau saya sudah tua kamu rawat saya ingat loh karena kamu dulu saya kasih makan maka tindakan kita sebagai orang tua itu adalah yuwey tindakan sebagai orang tua adalah memberikan pengetahuan kehidupan yang baik bagi anaknya dan itu adalah hukum alam jadi kalau seorang tua misalnya bilang kamu sekolah ya kalau sudah pintar nanti kamu kalau jadi pengelompat kamu rawat papa berarti dia uwey e yuwey kalau kita anggap orang tua kita sebagai seorang sebenarnya kemudian dia akan menjalankan segala sesuatunya itu tidak sekedar dengan kata-kata tapi dia memberi contoh contoh itulah yang harus dilihat kenapa? karena semua teks itu pasti isinya baik kita lihat semua teks-teks apapun pasti isinya baik menggugah perasaan manusia misalnya tatsutape ya kan teksnya itu tatsutape itu adalah teks tapi bagaimana menjalankannya itulah teks itu yang harus kita lepas banyak orang itu malah dengan yen dengan teks tapi dia tidak menjalankan ajarannya karena simpuyen sosial itu artinya jalankanlah ajaran tidak terkait pada teks lagi itu yang kedua yang ketiga sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah alam untuk anak-anak bagaimana kita mendeskripsikan sebuah pohon dengan teks buku biologi kalau kita cuma membaca teks buku biologi tidak bisa melihat pohon itu dan ada interaksinya maka itu anak hanya pikirannya akan terkotak-kotakan oleh teks itu makanya di dalam orang Tiongkok pada pepatah pay 10 ijin 100 mendengar tidak seimbang dengan melihat sekali simpuyen sejauh teks apapun kita bisa buat bisa apapun tapi tetap pengalaman memegang peranan penting banyak manusia memegang pentingnya teks daripada pengalaman tapi pengalaman juga memegang peranan penting dalam kehidupan manusia tidak ada orang bisa memahami segala suatu dunia itu dengan teks saja maka perlu dengan pengalaman perlu dengan contoh contohnya apa misalnya contoh seorang bijaksana apa kita bisa lihat contohnya misalnya lihatlah seorang yang dia mengajar tanpa perbedaan namanya siapa fungsi inilah contohnya kita tidak perlu banyak-banyak bicara fungsi ini seperti apa tapi lihat contohnya kita melihat lagi apa yang kita sebut tatsutape misalnya welas asi kita lihat apa contohnya seorang master bernama cengen pas itu contoh kita cuma lihat filmnya master cengen dia dalam kondisi usul dia membersihkan seorang manula tanpa dia peduli dengan rasa bau kita bisa baca teks mengenai tatsutape kita bisa banyak baca teks tentang welas asi tapi kita bisa kasih lihat sama orang ini loh film seorang biksuni tua yang tidak memandang strata sosial kasih lihat film ini makanya dalam banyak pengajaran sekarang ini seringkali ada namanya nonton bareng jadi sing puyen tujau itu adalah bicara masalah pengalaman sebagai salah salah satu sarana pengajaran kedua sing puyen sejau itu lebih ke arah pelaksanaan sikap daripada sekedar baca-baca teks tiga teks tidak bisa mendeskripsikan dengan detil apapun teks itu hanya pengantar kita bisa berbusa-busa cerita mengenai welas asih tapi kalau tanpa ada namanya pengalaman interaksi dengan welas asih maka itu sulit karena itu banyak filsuf barat juga menekankan pentingnya pengalaman sama menurut saya lebih mementingkan pengalaman jadi kita bisa lihat ini dari berbagai macam sudut tafsir dari satu baris kalimat saja terima kasih terima kasih Pak Adrian Pak Teo ini aja deh aku mau nanya Teo kalau misalnya kami ini ya yang pengarang awal-awal belajar kan semuanya dikasih tahu misalnya aja EYD terus cara buat diksi segala macam nah kemudian setelah bisa terus kita bisa mengembangkan materi-materi yang udah kita dapat terus kita bikin novel itu apakah setelah itu adalah bentuk UW kalau pada saat kita belajar atau dari sikap pada saat kita awal-awal mungkin karena belajar dari EYD atau dari cara penulisan atau apa itu kan kita kan gampangnya itu kita mempelajari suatu bentuk lah karena kalau kita belajar itu kan enggak mungkin langsung ngawang-ngawang atau waktu itu bisa dibilang Yowie ya kurang lebih kan kita kalau Yowie itu kan mempelajari suatu bentuk dari struktur EYD atau lagi yang disebut EYD terus kalau misal tata bahasa atau cara penulisan yang baik itu gimana tapi kan kalau pada saat kita sudah memahami caranya bagaimana kita bisa melakukan pengarang itu dengan improvisasi dari dari misal contohnya kalau pada saat kita waktu gampangnya kalau kita waktu kecil itu kan belajar makan itu kan diajari kalau mengunyah makan itu gimana sebelum kita telan harus dikunyah sampai halus tapi kan kalau dengan berjalannya waktu karena kita sudah terbiasa makan kan sekarang kalau makan ya sudah seperti tanpa mikir lagi ya kalau seperti yang Bulia bilang kalau pada saat mengarang buku mungkin pada awalnya belajar EYD dulu belajar tata bahasa ya kurang lebih hampir sama dengan pada saat kita mungkin belajar makan belajar mengendarai kendaraan gitu kan pada awalnya kan kita belajar caranya masih seolah-olah kita masih berpikir tentang metodenya tetapi kan kalau sudah lancar sudah bisa kan seolah-olah kita melakukan aktivitas itu kan tanpa tanpa konsep jadi sudah seolah-olah di luar kepala mungkin maksudnya begitu sih apakah ada pertanyaan oke terima kasih atas kalian teman-teman semua semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan kita semua terima kasih atas pakunya terima kasih terima kasih terima kasih